Hai bunda hari ini Nafa Hanif akan bagikan resep dan tutorial juga tip cara membuat puding buah kaca agar bisa tampil bening tidak keruh dan cantik banget yuk kita simak bersama ya Assalamualaikum teman-teman mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif pertama masukkan gula disini pastikan untuk memilih gula yang benar-benar putih dan bersih ya teman-teman jangan sampai gulanya berwarna coklat kemudian kita masukkan air takarannya sudah tertulis ya kita aduk-aduk bila sudah selanjutnya kita nyalakan api dan kita masak dengan api kecil boleh dengan api sedang tapi jangan terlalu besar ya teman-teman sedang cenderung kecil aja dan kita aduk kembali kita pastikan gulanya ini benar-benar larut tercampur sempurna dengan airnya sambil menunggu mendidih mulai mendidih kita tinggal dulu ke sebelah nah disini kita siapkan anggur merah ada buah kiwi ada nanas yang manis kemudian disini ada jeruk bebi tanpa biji dan air suhu ruang 100 mili kita larutkan 7 gram agar-agar plant ke dalam air air yang suhu ruang aja ya teman-teman kemudian tambahkan setengah sendok teh nutrijel plant setengah sendok teh aja kita larutkan bersama agar-agarnya dengan air suhu normal nah seperti ini agar jelinya ini tidak menggumpal aduk menggunakan pengadu adonan pastikan benar-benar larut ya teman-teman dia tidak menggumpal kemudian kita tunggu air gula yang kita rebus tadi mulai mendidih bila sudah mulai mendidih kayak gini kita aduk-aduk sebentar ini adalah tips atau cara agar pudingnya kita benar-benar bening seperti kaca tidak keruh ya bila sudah mulai mendidih baru masukkan larutan agar-agar dan jelinya kita aduk dan kita masak hingga benar-benar mendidih ya saya selalu memakai cara ini ketika ada orderan puding kaca jadi hasilnya tuh benar-benar bening benar-benar cantik ya teman-teman dan tidak keruh sama sekali kita aduk-aduk hingga puding beningnya ini benar-benar mendidih sempurna agar nanti hasilnya juga cantik kita menggunakan api sedang cenderung kecil memang agak lebih lama ya daripada kita masak puding biasanya menggunakan api sedang tapi hasilnya itu akan bagus teman-teman karena dia tidak terlalu banyak busa dan tidak keruh hasilnya jadi kecil aja apinya boleh agak sedang seperti itu ya bila sudah mendidih matikan api aduk-aduk untuk menghilangkan busa-busanya dan kita biarkan dulu agak hangat sebelum nanti kita gunakan ke dalam loyangnya seperti itu nah ini sudah mendidih kita aduk-aduk dahulu agar busa-busanya itu hilang dan nanti hasilnya cantik nah kita biarkan dulu dan kita langsung boleh membuat puding susunya masukkan 7 gram agar-agar plain kemudian tambahkan setengah sendok teh nutrijel plain selanjutnya masukkan gula sesuai selera kemudian disini saya menggunakan 2 bungkus susu bubuk ukuran 26 gram boleh diganti susu cair atau SKM atau UHT full cream kemudian selanjutnya menambahkan air 700 ml kita aduk-aduk merata dan kita masak dengan api sedang sambil selalu diaduk karena ini adalah puding susu jadi harus stand by selalu diaduk hingga pudingnya ini benar-benar mendidih ya teman-teman jangan sampai ditinggal-tinggal agar hasilnya tidak pecah bila sudah kita tutup rapat puding susunya dan kita akan mulai menata buah di dalam loyangnya untuk link pembelian yang saya pakai hari ini semuanya bisa dicek di kolom deskripsi ya mulai dari loyang dan lain-lainnya sekarang kita atur disini kita mulai dengan mengatur buah nanasnya saya bentuk memanjang seperti ini dan saya masukkan ke dalam pola loyangnya yang memanjang teman-teman bisa ganti buahnya dengan buah mangga sebenarnya tapi karena hari ini saat ini belum musim mangga ya teman-teman jadi saya pakai buah yang ada di pasar yaitu buah nanas kemudian di sela-selanya kita masukkan stroberi merah yang ukurannya sedang kita belah jadi dua kita pakai daunnya juga ini sudah dicuci bersih ya teman-teman jadi aman kita atur seperti ini selanjutnya bila sudah kita akan siram dengan adonan beningnya untuk nuangnya perlahan jangan sampai buahnya ini mengambang ke atas ya teman-teman jadi ini puding beningnya sudah hangat-hangat kuku jadi tidak memerlukan waktu lama untuk dia set jadi tidak mengakibatkan buahnya itu mengambang ke atas seperti itu nah kita masukkan hingga buahnya ini aman terendam dan kita biarkan setengah padat bila sudah setengah padat kita cek dengan jari sudah tidak nempel berarti sudah setengah padat ya bila terlanjur padat banget tusuk-tusuk dengan garpu dahulu sebelum nuang adonan kedua karena ini sudah setengah padat kita langsung bisa tuang puding susunya nah puding susunya untuk banyaknya seberapa teman-teman bisa atur sendiri ya bisa dilihat di loyang bagian luarnya bila dirasa cukup lapisannya seberapa tingginya bisa disesuaikan sendiri nah seperti ini jika puding lapisan pertamanya setengah padat dia akan mudah sekali saling menempel teman-teman seperti ini kita biarkan setengah padat lagi cek dengan jari bila sudah cukup kita atur untuk buahnya untuk lapisan kedua ini saya kasih buah kiwi nah seperti ini kita aturnya dari pinggirnya teman-teman karena nanti akan terlihat dari luar ya kita atur memutar seperti ini untuk buah-buah hanya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing atau buah-buahan yang mudah didapatkan di daerah masing-masing ya nah kita atur seperti ini secantik mungkin walaupun dia berada di dalam kita juga masih tetap mengaturnya agar dia terlihat rapi juga ya teman-teman seperti ini bila sudah selanjutnya kita tuang kembali adonan beningnya hingga kiwinya terendam semua tapi jangan sampai mengambang ya teman-teman jadi pastikan aman bila puding bening atau puding susunya sudah mulai dingin sudah mulai mengental bisa dipanaskan ulang dengan api kecil agar tidak gosong atau bila teman-teman ingin bisa dimasukkan ke dalam panci kukusan dikukus ya nah seperti ini kita tuang perlahan karena lapisannya setengah padat jangan sampai dia jebol ya teman-teman jadi perlahan pelan-pelan hingga kita rasa sudah cukup seberapa tinggi lapisannya kita biarkan setengah padat lagi bila sudah setengah padat kita cek sudah tidak nempel nah sudah tidak nempel kita bisa tuang kembali puding susunya bila puding susunya dirasa kurang panas bisa dipanaskan kembali ya nah kita perlahan nuangnya jangan sampai dia rembes atau jebol ke lapisan di bawahnya ya teman-teman jadi kalau baru setengah padat memang harus ekstra hati-hati nuangnya jangan sampai dia rembes ke bawah nah seperti ini kita lakukan hingga cukup nah bila sudah cukup kita kembali biarkan dia setengah padat kembali kita cek lagi bila sudah setengah padat selanjutnya di lapisan ini saya kasih buah yang berwarna merah ini saya gunakan buah strawberry lagi kita atur melingkar dan ini saya mix dengan buah anggur merah ya teman-teman untuk di bagian pinggir kita letakkan stroberinya aja kemudian baru di bagian kedua bisa kita letakkan anggurnya karena warnanya lebih ngejreng lebih cerah yang stroberi nanti akan terlihat dari luar itu dia lebih bagus teman-teman nah seperti ini ya kita lakukan hingga semuanya selesai nah bila sudah selanjutnya kita tuang kembali adonan beningnya hati-hati jangan sampai dia jebol dan jangan sampai buah-buahnya ini mengambang ke atas dan berantakan ya teman-teman jadi perlu sangat hati-hati nuangnya kita tuang hingga cukup seberapa tinggi yang kita inginkan kita bisa cek dari luar loyangnya ya nah seperti ini kita tuang bila sudah selanjutnya kita biarkan setengah padat lagi nah karena ini pudingnya sudah kental banget sudah mau padat jadi saya panaskan kembali bisa ditambahkan sedikit air bila ingin lebih cepat mencair kita panaskan hingga dia benar-benar mencair walaupun tidak mendidih banget tapi pastikan sudah benar-benar mencair ya teman-teman bila sudah nah ini karena sudah padat banget saya tinggal tadi kita tusuk-tusuk dengan garpu kemudian kita langsung tuang untuk adonan susunya hingga loyangnya penuh ya teman-teman nah seperti ini nah sampai loyangnya ini penuh bila teman-teman menggunakan loyang-loyang lebih besar lagi bisa dikasih lapis-lapisan lagi sesuai selera ya tapi ini loyang saya sudah cukup ini sebagai lapisan terakhir nah seperti ini kita biarkan benar-benar dia padat banget dan padat sempurna ya bila sudah padat sempurna sudah benar-benar dingin kita bisa lepaskan dari loyangnya nah ini dia hasilnya teman-teman cantik banget hasilnya tuh bening tidak keruh ini untuk versi yang pertama saya langsung taruh di alas kuitar kayak gini kemudian saya hias untuk bagian dalam saya masukkan buah anggur merah seperti ini nah seperti ini ya ini untuk versi yang pertama untuk yang kedua nanti akan saya hias sebagai pudding anniversary karena ini pesanan customer ya teman-teman nah seperti ini kemudian untuk bagian luarnya akan saya hias lagi dengan buah kiwi dan buah jeruk nah seperti ini ya teman-teman ini masih ada sisa tadi kiwinya saya siapkan untuk bagian hiasan di bagian luar kita susun kayak gini nah kita susun melingkat untuk bagian tengah kita isi atau kita hias dengan buah jeruk baby atau jeruknya yang kecil-kecil yang tanpa biji itu ya teman-teman kita hias kita atur di bagian tengah seperti ini membentuk bunga juga nah hasilnya kayak gini untuk finishing boleh teman-teman kasih dengan adonan bening dioles-oleskan ke buahnya agar buahnya lebih glowing buahnya lebih kinclong dan lebih cantik lagi nah seperti ini ya untuk versi yang pertama seperti ini saja sudah cakep banget cantik banget hasilnya sangat bening dan cantik bisa untuk bingkisan hari raya nanti untuk versi yang kedua ini saya hias seperti ini ini adalah pesanan customer untuk merayakan aniversari pernikahannya buat bunda barokawah ya bunda semoga jadi keluarga yang sakinah mawada warohmah amin demikian tutorial kita hari ini tunggu tutorial selanjutnya dukung terus Nava Hanif dengan cara like komen share dan subscribe terima kasih assalamualaikum terima kasih terima kasih